Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah SWT Kita bertemu kembali di kajian muslim online bulan ini Dalam rubrik keluarga Sakinah Topik yang akan kita angkat kali ini Tentang masalah dan problematika dalam kehidupan rumah tangga Terkait perselingkuhan yang sedang hangat diberjarakan Salah satu perkara akhir jaman yang mempuncang bangunan rumah tangga adalah perselingkuhan Akan telah dihianati, hati tersakiti Ada suami yang selingkuh, ada juga pihak istri yang selingkuh Haruskah bertahan dalam pernikahan atau melepaskan? Sedangkan dalamnya rasa sakit telah mengubah rasa sayang menjadi rasa benci Menghapus ketaatan menjadi pembangkangan Sulit rasanya melanjutkan pernikahan karena sulitnya melaksanakan hak dan kewajiban Sebuah pengkhianatan akan sulit untuk menguafkan Karena itu sungguh adil apabila hukum Islam mengatur tentang kondisi ini Bagaimana syarat Islam membanangnya? Pertama, selingkuh di sini apa makanya? Apakah baru sebatas pergaulan intim antara pasangan dengan lawan jenis? Akan tetapi belum sampai berikinan? Misalnya diketahui telah syah mesra Berhalwat dan membicarakan hal-hal berbau inti berdua Jika itu yang terjadi Tugas dari pasangan adalah Menasehati dan mengajar kembali kepada syariah Sembali tetap membutuhi aik pasangan Pernah dasarnya, pasangan hidup adalah sahabat Tidak boleh memiliki sahabat yang kita sayangi berdua kemaksiat Wajib menasehati atau dibagi suami Wajib mendidik istrinya hingga berkembang Sementara istri memang tidak wajib mendidik suami Namun ada hak untuk menasehati dan meluruskan pasangannya Sebab pasangan adalah perkaya Saling menjaga dan tetap Apalagi dalam usia seorang musuh Yang mewajib berdua dan juga kemungkinan sesamungkin Sedisa mungkin dibicarakan berdua Apa atau masalah persenjuan itu Jika ada hak pasangan yang tidak terpuaskan Diupayakan untuk dimenuhi Bahasa saya itu Rebut kembalikan si sayang dan cenderungan pasangan yang telah berpalin pada yang lain Pasti ada something Sesuatu yang menjadi alasan mengapa hal itu bisa terjadi Ada pun Jika selingkuhnya sudah sampai tarap berjinan Baik dengan pengakuan pelaku maupun disaksikan oleh 4 saksi yang adil Islam mendegakkan hukum rajam Yaitu dilempar batu sampai mati Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat para ulama Artinya jika ada suami atau istri yang bercina dengan orang lain Otomatis terceraikan keduanya karena salah satu pelakunya harusnya mati Karena terkategori Musa yaitu sudah menikah Hukumannya itu raja Ada di kubur hanya pak Allah saja yang terlihat kemudian dilempar batu Begitulah tegasnya hukuman zina Karena efek dari zina ini memang tidak main-main Hubungan suami istri seakan sudah mati rasa jika pasangan berjinan Ini karena hilangnya respek, rasa percaya, kasih sayang dan kepaatan pada pasangan Akan sulit untuk memaafkan pengkhianatan dan membangun kembali kepercayaan Akan sulit untuk menjalankan kewajiban dan memberikan hak pada pasangan Jika kebencian telah menjalar, ya kibat zina Tentu rumah tangga seperti ini hakikatnya telah mati Dalam Islam apabila seorang suami yang berjinan dan akhirnya dihukum raja Istrinya yang ditinggalkan menjadi janda akan disantuni negara Ini adil karena dia berhak mendapatkan suami soleh kembali Tanpa harus tersiksa dalam hubungan pernikahan yang telah terloda Demikian pula jika istri yang berjinan dan telah dirajar suami Bisa menikah lagi dengan wanita soleh yang dihukum raja Sementara jika tetap bertahan dalam pernikahan Dimana pasangan dia adalah seorang penjina Tentu akan terus dihambil rasa pasual, dibayang-bayang kecemasan Bahkan jika pasangannya dia-dia masih berjinan Tanpa sepengetahannya Karena perbuatan jina seperti candu yang akan diulang-ulang Kecuali dengan perbuatan suha Kemudian bagaimana dengan keadaan saat ini Ketika tidak ada penguasa Islam yang punya hak menegakkan hukum raja mini Kecuali hanya di beberapa bagian negeri Islam yang pasti menegakkan syarikat Islam Nah lantas bagaimana jika karena suatu hal Seperti tidak ada pengadilan yang menerapkan hukum Islam Dan juga tidak cukup saksi sehingga hukuman raja tidak ditegakkan Apakah istri atau suami harus menceraikan pasangannya yang telah berjinan Atau mempertahankan pernikahan dan memaafkannya Para ulama berpandangan hal tersebut tidak otomatis memutus ikatan pernikahan Dalam hal ini tergantung pada kebesaran hati pasangan Ada dua pilihan yang bisa diambil Pertama tetap mempertahankan pernikahan dengan memaafkannya Karena adanya penyesalan dan tobat pasangan Ditandai dengan perilaku yang menunjukkan tanda-tanda tobatan naselah Seperti membuang kenangan dengan selingkuhannya Memutuskan hubungan Tidak merasiakan HP-nya Dan mau lebih termuka pada pasangan sahnya Jika memilih memaafkan Maka ia harus menutupi aib pasangannya Dan menjaganya agar benar-benar bertobat Dan tidak mengulangi lagi perbuatannya Tetap memilih hak dan kewajibannya dengan baik Agar tidak lagi jatuh dalam lubang pengkhianatan Membangun kembali hubungan yang lebih intim Dan menumbuhkan kembali rasa kasih sayang di antara keduanya Agar tidak ada kesempatan untuk berbalik Pilihan kedua adalah menceraingannya Karena sudah tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban Dikarenakan telah hilangnya rasa kasih sayang dan kepercayaan Pilihan ini dilakukan karena dikhawatirkan jika bertahan Akan menjalankan pasangan Semisal terus melukir kesalahannya Dan tidak bisa menemukan kembali rasa kasih sayang di antara keduanya Lebih-lebih lagi jika pasangannya yang telah berjina Tidak menunjukkan tanda bertobat Bahkan seorang suami wajib mencerahkan istrinya yang selipu Jika istrinya tidak ada tanda tanda bertobat Dan setelah dididik juga tidak mau bertobat Sebab suami tidak boleh berhak di bayuts Apa itu bayuts? Yaitu membiarkan perbuatan kecil dalam keluarganya Kemudian bagaimana jika yang berjina adalah suaminya Dan juga tidak ada tanda tanda bertobat Meski istri sebenarnya ingin memaafkannya Dalam hal ini istri juga berhak atau boleh mengajukan cerai kepada suaminya Malah memang ditahan suami Boleh ia menceraikan istrinya Boleh juga tidak mengabulkannya Namun jika istri telah mengugat cerai Suami hendaknya tidak menyulitkan dan terus menjolininya Disebabkan kelakuan jenangnya sendiri yang telah merusak rumah tangannya Baik karena itu jika suami tetap tidak mau menceraikan Dan istri tidak bisa menerimanya Serta sulit menjalankan ketaatan kepada suaminya Istri boleh mengajukan fasah atau kuluh dalam pernikahannya Yaitu mengugat cerai kepada suami Demikian jika perselikuhan terlanjur masuk dalam rumah tangan Semoga Allah sudah menjaga agar rumah tangan kita Tidak terinfeksi perselikuhan Oleh karena itu pasangan harus saling menjaga Agar tidak terjadi pengkhianatan Sebagai bentuk saling menjaga keinginan Alhamdulillah Hal ini bisa dilakukan jika kedua pasangan hidup Dalam pergolongan yang akrab Bersahabat, intim, terbuka dan saling Tahun satu sama lain Demikianlah sahabat musliman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati